hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jadi di video ini kita mau review dua unit Honda CBR 250 double R di IMS2 ya yang ini warna hitam yang ini Repsol Edition nya dua unit Honda CBR 250 double R yang satu 2020 yang satu 2019 eh sorry 2017 ya yang satu warna hitam satu Repsol Edition nanti speknya kita cek satu-satu Oke untuk informasi aja ini kedua ini lagi harga presel ya dua-duanya jadi untuk di video kali ini kita bikin harga khusus buat presel ya oke langsung aja kita cek satu-satu untuk spesifikasinya kita mulai dari yang Black freedom dulu sini body overall mulus ya sebelah kiri-kanan ini cuma ada lecet parkiran dikit nih nggak kelihatan sih sini dikit banget itu aja minusnya selebihnya mulus ban masih tebel ban masih ori ya YRC roadtwinner cakra masih aman radiator masih mulus banget tuh sok warna hitam pajak bulan 1 2021 platnya Bekasi Kabupaten ini untuk Tengki nggak ada minus oke kita cek speedometer nya ini odometer nya baru berjalan 3700 ongoing ya 2020 pemakaian Nick nya juga 2020 ini untuk tempatnya si mulus ban masih tebel bodi belakang pastinya masih oke nah untuk unit yang ini kita jual kemarin tuh pertama masuk itu kita buka harga 52500 ya untuk tahun 2020 odometer 3000 Nah sekarang kita lagi plus sel harganya cuma 49,9 aja silahkan untuk kalian yang lagi nyari Honda CBR 250 double R black freedom warna hitam glossy kita ready satu unit kilometer 3000 masih semangat harganya 49,9 kita lanjut ke sini disini kita ada Honda CBR 250 double R juga Repsol Edition tipe ABS ya cuma ada 1000 unit di Indo kita ini ada dua unit ya M1 dan di M2 untuk specnya disini ini ban udah pake bad leg S21 ya depan belakang masih tebel bodi mulus ada cover radiator juga platnya depok pajak bulan 5 2021 kunci masih dua odometer baru 6000-an oke 6100 overall mulus ada lever guard ori Honda ada rantai udah diganti warna merah ban bad leg S21 masih tebel pastinya spok perori ada nanti kalau mau kita pasangin nah ini untuk kondisi bagian depannya masih mulus nggak ada minus ya cuma minus di bagian underkola aja sama ini dikit tuh stikernya atau leveringnya ya Nah untuk yang Repsol kita bandrol di harga kemarin pertama masuk itu kita bandrol di harga 54 500 sekarang lagi plus sel cuma 52 900 masih nego dikit silahkan kalian yang lagi nyari CBR tipe ABS Repsol Edition kita ready dua unit yang ini harganya 52 900 aja tahun 2017 unit langka cuma ada seribu ya oke silahkan dua unit ini ready di IMS2 langsung kontak nomor gua aja di deskripsi cash dan kredit bisa langsung kontak nomor gua aja di deskripsi cash dan kredit bisa langsung kontak nomor gua aja di deskripsi cash dan kredit bisa langsung kontak nomor gua aja di deskripsi cash dan kredit bisa langsung kontak nomor gua aja di deskripsi cash dan kredit bisa langsung kontak nomor gua aja di deskripsi cash dan kredit bisa